Bener gak sih ketimun bisa menurunkan darah tinggi? Hai Besti, welcome to my channel Diet Pintar bersama saya Dr. Nova. Kali ini aku akan membahas bener gak sih ketimun bisa menurunkan darah tinggi? Tonton video ini sampai habis ya. Banyak loh Besti yang mengatakan bahwasannya ketimun dapat menurunkan darah tinggi. Apa sih sebenarnya kandungan daripada ketimun itu? Nah ternyata ketimun mengandung 97% air dan banyak nutrisi lain di dalam buah ketimun ini. Seperti potasium, kalium, magnesium, vitamin C, vitamin E, dan beta-karotene. Nah konsumsilah buah ketimun ini dalam keadaan mentah dengan kulitnya. Karena jika dipotong-potong lalu dibersihkan, ternyata dapat mengurangi kandungan nutrisinya loh Besti. Mentimun mengandung tinggi kalium. Kalium dan natrium memiliki peran yang saling terkait dalam menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Saat kadar natrium dalam tubuh tinggi, hal ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan terlalu banyak air di dalam pembuluh darah yang dapat mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh. Kalium membantu mengeluarkan natrium dari tubuh melalui urin dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Selain itu, kalium juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan fungsi saraf dan otot yang sehat. Pada seseorang, konsumsi kalium sangat mempengaruhi tekanan darah. Asupan kalium yang rendah dapat meningkatkan tekanan darah. Sebaliknya, asupan kalium yang tinggi dapat membantu mengontrol tekanan darah. Kalium dapat menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Nah, kalium ini dapat membantu menurunkan tekanan darah karena terjadinya penurunan resistensi vaskular. Penurunan resistensi vaskular terjadi karena dilatasi pembuluh darah yang diakibatkan penurunan kadar air dan garam dari dalam tubuh akibat aktifasi natrium dan kalium. Nah, asupan kalium idealnya 4,7 gram per hari yang diperoleh dari buah dan sayur-sayuran. Selain kalium, ketimun juga mengandung magnesium yang berperan dalam meningkatkan aliran darah dengan cara menangkan saraf dan mengendurkan otot-otot jantung sehingga tekanan darah menurun. Terlebih, pada usia yang semakin tua di mana pembuluh darah semakin kaku. Nah, ternyata di besti selain menurunkan tekanan darah, ketimun memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, sebagai antioksidan. Ketimun sebagai antioksidan karena memiliki vitamin C dan flavonoid yang dapat memutuskan radikal bebas. Manfaat yang kedua adalah menguatkan tulang. Ketimun mengandung vitamin K yang dapat membantu penyelapan kalsium sehingga dapat menjaga kepadatan tulang. Selain vitamin K, mentimun juga mengandung kalsium sehingga mengkonsumsinya dengan cara memasukkannya ke dalam menu sehari-hari dapat membantu terhindar dari penyakit tulang seperti osteoporosis. Manfaat yang ketiga adalah membantu mengurangi berat badan. Ketimun memiliki kandungan 97% air dan kandungan nutrisi lainnya seperti vitamin, mineral, dan tinggi serat. Serta sangat rendah gula. Sehingga ketimun sangat baik untuk dijadikan cemilan pengganti cemilan tinggi kalori yang dapat mempertahankan berat badan tetap ideal. Namun tentu harus dibarengi dengan makan bergiji dan seimbang serta olahraga ya besti. Manfaat yang keempat adalah membantu merewat kesehatan kulit. Ketimun mengandung vitamin E dan vitamin C. Dimana vitamin C dapat membantu perkembangan sel, pembentukan kolagen, dan menjaga kulit tetap cerah. Dan vitamin E membantu kulit tetap lembab dan sehat dan membantu mengurangi jerawat. Ketimun juga dapat membantu proses penyembuhan jerawat, mengurangi bengkak, akibat inflamasi. Nah manfaat yang kelima adalah membantu mencegah kanker. Pernah gak sih besti pada saat mengkonsumsi ketimun terasa pahit di dalamnya? Nah ternyata rasa pahit ini adalah zat kukurbitasin. Dimana zat kukurbitasin ini menurut sebuah artikel adalah zat yang dapat mencegah terjadinya kanker dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Manfaat yang keenam adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Karena ketimun mengandung nutrisi tinggi serat, maka ketimun ini dapat membantu memperlambat pencernaan karbohidrat dan gula. Sehingga dapat mengontrol supaya tidak terjadi lonjakan kadar gula darah. Nah manfaat yang ketujuh membantu mengatasi sembelit. Karena ketimun mengandung 97% air dan tinggi serat, maka dapat membantu melunakan pinja dan membantu untuk pergerakan usus. Sehingga dapat memperlancar buang air besar. Nah kesimpulannya adalah ketimun banyak sekali manfaatnya. Pernyataan bahwa ketimun dapat menurunkan tekanan darah dibenarkan banyak penelitian. Namun tetap perlu diingat bahwasannya ketimun hanya membantu, bukan sebagai obat utama. Tetap periksakan diri ke dokter dan menjalani pola hidup tehat. Oke besti, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!